Terima kasih Tuhan, jadi saya tadi kan menyebutkan tentang pidian, sebenarnya sih apa sih pidian itu, kapan kita harus membayarnya, terus teknisnya bagaimana kita, apakah memang kita cukup memberikan nasi bungkus, atau memberikan satu karung beras kepada fakir miskin, bagaimana tadi kira-kira teknisnya? Di dalam Al-Quran itu disebutkan, pidiatun to'amu miskin, ya pidia itu adalah memberi makan fakir miskin, tapi kalau disebut dengan to'am, itu bukan kewaci pak, bukan gerupuk juga, bukan jajanan, tapi to'am itu makanan pokok, dan dalam hal ini makanan pokoknya dikembalikan lagi kepada setiap bangsa, kalau nabi itu makanan pokoknya gandum gitu ya, roti kan makannya, bahan pokoknya gandum, nah kita kan makannya nasi, bahan pokoknya adalah beras itu. Kenapa harus makanan pokok? Karena kata to'am itu bukan mengacu kepada, apa namanya, makanan yang makanan kecil, tapi maknanya adalah makanan pokok, makanan beratnya, di luar dari lauk pauknya, di luar dari aksesori-aksesorinya, jadi yang put baladihi istilahnya, makanan pokok dari suatu negeri. Berapa ukurannya? Nah ukurannya itu kalau di dalam hadis disebutkan mud, ya dengan dua tangan ini ditautkan, jadi satu kayak kita mau berwudu itu ya, penuh dengan air kalau wudu kan, nah ini penuh dengan makanan pokok kita itu. Kalau orang Arab gandum ya gandum, kalau orang kita ya beras ya, beras penuh ini. Nah kira-kira kalau kita bandingkan dengan bayar zakatul filter yang pakai beras kan kalau kita di Indonesia berapa itu? Tiga setengah liter kan? Nah itu adalah empat kalinya. Jadi satu tentengan beras yang tiga setengah liter itu, itu kalau buat bayar mud kita nggak kuasa itu, itu bisa buat bayar empat hari. Jadi kalau misalnya kakek kita nih misalnya, udah tua sekali kan, nggak kuasa selama sebulan penuh gitu, tiga puluh hari artinya. Nah itu satu tentengan yang buat orang bayar zakatul filter itu, itu sama dengan membayar empat hari. Berarti butuh berapa tentengan itu kira-kira, kalau buat tiga puluh hari, kira-kira tujuh atau delapan ya. Nah delapan, nah maka sebanyak itulah dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Kenapa harus mati mentah? Kenapa nggak yang matang saja seperti bapak tadi bilang, nasi bungkus, nasi kotak, nasi padang, atau nasi gratisan. Begini pak, agar fakir miskin ini, kalau dia dapat banyak dari orang-orang itu kan, dia bisa simpan dalam waktu yang lama. Kalau kita kasih nasi satu bakul, dia makan satu piring, sisanya itu akan basi besok. Nggak ada gunanya. Nah tapi kalau dalam bentuk beras, dalam bentuk gandum, makanan pokok yang masih mentah, dia bisa iddikor, bisa dia simpan untuk setahun lamanya. Jadi, logikanya begini. Dari sepuluh orang, ada yang miskin dua. Berarti yang delapan itu orang kaya. Kalau yang delapan ini memberi makan kepada yang dua orang ini, dalam bentuk nasi bungkus, besok basi pak. Tapi kalau dalam bentuk beras, insya Allah selama berapa lama kemudian, mereka akan makan terus. Maka para ulama sepakat menyebutkan bahwa yang disebut dengan it'am memberi makan. Terima kasih telah menonton.